Sejumlah pemuda nyaris bentrok dengan warga di ruang Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong pada Minggu 12 Maret 2023 kemarin. Kejadian yang terjadi pada pukul 19.56 waktu Indonesia Timur itu dipicu karena adanya aksi balap liar. Sementara itu untuk mengantisipasi dampak balap liar yang dilakukan sejumlah pemuda tersebut, setelah tas Polresta Sorong dikerahkan ke Jalan Basuki Rahmat. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sahwan Asari dari Tribun Sorong. Silahkan rekan Sahwan. Ya baik Ariska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pada sore hari ini dapat saya kabarkan bahwa semalam sekitar pukul 19.56 waktu Indonesia Timur, sejumlah kalangan pemuda melaksanakan aksi balap liar di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong, Papua Barataya. Nah, pelaksanaan aksi balap liar ini sendiri berujung pada adanya penabrakan salah satu dari rombongan pebalap liar di Kota Sorong itu yang terhadap salah satu pejalan kaki di Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong itu sendiri. Akibatnya, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar Jalan Basuki Rahmat langsung emosinya tidak terbindung dan melakukan aksi pemukulan terhadap pengendaraan tersebut. Nah, dapat saya jelaskan bahwa dari hasil keterangan yang kami dapat di lapangan bahwa awalnya mereka melakukan aksi balap liar di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, sebelumnya telah dilakukan penertiban, namun lagi-lagi terus dilaksanakan di Jalan Basuki Rahmat sehingga mengakibatkan aksi insiden yang berujung pada hampir sedikit bentrok antara warga dan juga pebalap liar di Kota Sorong itu sendiri. Nah, dapat saya jelaskan bahwa dari hasil wawancara kami dengan Kesat Lantas Poresta Sorong Kota, beliau menjelaskan bahwa pebalap liar di Kota Sorong, Papua Barataya ini sendiri disinyalir adanya judi ataupun taruhan yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok masyarakat di Kota Sorong. Nah, olehnya itu beliau nantinya akan berkoordinasi dengan stress cream untuk mengungkap indikasi adanya judi yang dilaksanakan setiap malam minggu ataupun setiap minggu malam di sepanjang jalan protokol Kota Sorong itu sendiri. Nah, selain itu dapat saya jelaskan juga bahwa terkait dengan balapan liar ini, Keporesta Sorong Kota telah menegaskan agar jajarannya akan menindak tegas pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi balap liar di Kota Sorong itu sendiri. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda Rekan Safwan Asyari dari Tribun Sorong. Dan Tribuners berikut kami himpun wawancara dengan Kapol Rista Sorong Kota, Kombes Pol Hadi Perdana Yudianto, serta Kasat Lantas, Kapol Rista Sorong Kota, Ibtu, Rio Guntur, Triatmoko. Tentunya ini menjadi evaluasi buat kita, yang terkait balap liar. Sebenarnya kita sudah sering melakukan penegaraan itu, yang akan diulang, kemudian mungkin mengamankan sepeda motor-sepeda motor yang sepatutnya surat-surat. Namun demikian memang anak-anak ini mencari peluang, yang di jam-jam yang memang kita telah pasang patoli, nah itu dia pasang patoli, namun tetap akan kita jadi evaluasi buat kita berkaitan dalam biar. Jadi tadi malam, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, yang terjadi lakal lantas yang melibatkan dua pengendara sepeda motor, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat, di depan Bandara Deo, di wilayah hukum Pol Rista Sorong Kota. Jadi kejadian tersebut diawali oleh adanya aksi balap liar. Jadi pemuda-pemuda yang ada di sekitar bandara, itu kumpul-kumpul, kemudian mereka laksanakan balap liar, dan mungkin pada saat berkendara, ada salah satu pengendara yang tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.